Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita harus melayannya dengan sangat baik dan etis Walaupun terkadang ada pelanggan yang resek, yang kurang baik Tetapi tetap jawab dan layani dengan baik Walaupun kita merasa terganggu Seperti itu ya, walaupun risih Karena satu aja image buruk kita ciptakan Efeknya itu multiply efek, dia akan cerita ke orang lain dan sebagainya Sehingga usaha kita bisa kacau Seperti itu ya Oke, intinya apapun yang dibuat pelanggan Walaupun dia bersikap tidak ramah sama kita Kita harus tetap layaninya dengan ramah Kecuali dia sudah menyentuh daerah-daerah yang sifatnya sangat privasi Harga diri, itu boleh lah Walaupun sering dibilang pelanggan adalah raja Tapi kalau sempat dia masuk ke ranah-ranah seperti itu Kita harus bisa membela diri lah Seperti itu ya Baru-baru ini banyak itu viral pelanggan dipermalukan oleh konsumen ya Karena ketidaktahuan konsumen pun kadang-kadang seperti itu ya Dia anggap itu misalnya perusahaan self-service Dia minta dilayani itu disitu Padahal itu dia self-service Nah, artinya konsumen tidak memahami itu konsep self-service itu Oke Oke, ada pelayanan pelanggan, kualitas layanan, Dan faktor, karakteristik, dan manfaat Ya, itu saja Tidak usah banyak-banyak ya Karena kita sudah mau menuju akhir semester ini ya Pelayanan pelanggan melalui sinambela Mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan Dalam suatu kumpulan atau kesatuan Dan menawarkan kepuasan Ya, memang ujung dari pelayanan itu adalah kepuasan Menurut Ciptono ataupun menurut Irawan Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan Salah satunya adalah Kualitas pelayanan Ya, jadi itu ya Wajar sih Tujuannya adalah kepuasan Terkadang orang Sama produknya biasa saja Tapi pelayanannya oke Maka dia suka gitu ya Mungkin ada tuh teman-teman yang Produknya biasa saja gitu Tapi kalau dia kesana dia bahagia itu Pelayanan dari owner Dari si Wethers itu Bagus gitu Jadi ya, oke lah gitu ya Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin Dan penerima pelayanan gitu ya Ada ya Beberapa tempat saya suka itu karena pelayanan Bukan karena makanannya Makanannya biasa saja Bahkan saya bilang ya Jauh lah dengan harga yang dia tawarkan Tapi karena pelayanannya saya Udah kenal sama pelayannya Baru saya Enak disitu gitu ya Suasananya, lingkungannya Walaupun makanannya tahap-hahap menurut saya Tapi ya oke lah gitu ya Ada itu Saya sering ngomong disitu Kualitas layanan Menurut Bates & Hortman 99 Dikutip dari Sukocok Menyatakan bahwa kualitas layanan merupakan penilaian pelanggan Terhadap proses penyediaan jasa Dengan demikian Pengevaluasian kualitas layanan Berarti pengevaluasian terhadap proses 14 produksi jasa Jadi banyak tuh Proses produksi jasa itu ya Ya kerama-tambahan Gitu ya Care Itu peduli Simpati Itu banyak sekali Ya Jadi Misalnya saya ke satu cafe Saya datang ke cafe Lalu saya cari tempat duduk Lalu saya duduk Tiba-tiba Habis itu Saya ditawari menu Seperti itu Ada beberapa orang yang kurang pas Untuk hal tersebut Kenapa? Mungkin dia cari kursinya sendiri Jadi gitu ya Jadi kalau saya itu biasanya Kalau ke cafe langganan saya Saya datang Itu saya langsung disambut Lalu disuruh itu Mau duduk dimana bang? Seperti itu ya Lalu diarahkan kursi-kursi yang kosong Setelah itu Yang saya kurang pas Misalnya Belum saya duduk Pelayannya sudah pegang itu menu Saya baru ya istirahat sebentar Menunya langsung jatuh itu Mau pesan apa gitu ya Itu sebenarnya tidak boleh juga Yang bagus itu Biarkan dia duduk dulu Satu menit atau Dua menit Biar dia melepas lelahnya Baru kita kasih Menu Seperti itu Itu seakan-akan Memaksa Itu jadinya ya Konsepnya ya Oke Yang mempengaruhi pelayanan Adalah kualitas produk Ini menurut Hanna dan Karp Eh sorry Ini yang berhubungan dengan produk ya Hubungan antar nilai dengan harga Bantuk produk ya Dan keandalan Oke Hal-hal ini Nah ya Produk ini Memang pada dasarnya mempengaruhi pelayanan Ya Kenapa? Biasanya semakin hebat produknya Biasanya pelayanannya semakin bagus Itu biasanya Gitu ya Karena dia akan menyesuaikan gitu Harga produk yang mahal Ya pasti pelayanannya oke gitu ya Tapi tetap ya Teori belum tentu sesuai dengan Kenyataan Soreality itu berbeda gitu ya Jadi ketika kita pergi ke satu tempat yang produknya biasa-biasa aja Tapi pelayanannya oke Ya kita datang juga Atau kebalikannya Produknya luar biasa Pelayanannya buruk sekali Ada Ya saya suka makan tuh Indomie di Daerah Kampus saya itu Ya Yang jualan tuh Orang tua gitu ya Kasar gitu ya Jadi kalau taruh makanan itu dia Terus Kadang dia juga suka marah-marah Ya Tapi makanannya enak Dan orang banyak datang ke situ ya Jadi itu juga Lihat-lihat juga seperti itu ya Karakteristik jasa atau layanan Menurut Ciptono 2012 Jasa atau layanan memiliki empat karakteristik Yang pertama adalah tidak berwujud Udah jelas ya Jasa pada ada yang wujud ya Bervariasi Bervariasi ya tergantung orang yang menerimanya Ya Ketika orang yang menerimanya lagi happy ya mungkin ya Pelayanannya juga oke gitu Tapi kalau dia lagi takmud ya Bisa saja gitu ya Jadi Emang bervariasi ini tergantung Karena layanan ini beda orang beda rasa Ya beda rasa Ya Oke Tidak terpisahkan Ya Artinya kita menikmatinya secara langsung Ya Bukan kita dilayani Lalu kita terasanya besok Tidak Kita terasanya sekarang Itu juga gitu ya Gak mungkin Kecuali produk Kita dapat ya kita terima langsung di hari itu Ya Ketika kita terima Waktu kita menggunakannya Kemudian juga dia tidak tahan lama Ya Layanan itu Jadi kalau ada perasaan Emosi Atau suasana hati Ketika kita dilayani Ya kita dapatnya di hari itu saja Ya Atau dalam beberapa hari aja Dia gak bisa itu lama Atau kalau kita pergi ke spa Ya Pijat Ya mungkin kita bisa tahan Itu 2-3 hari masih terasa Atau pijatannya Seperti itu ya Tapi memang Konsepnya tidak tahan lama Oke Apa sih manfaat Kepuasan pelanggan Menurut Fandi Ciptono Dan Gregor Scandra Secara garis besar Kepuasan pelanggan memberikan 2 manfaat Utama bagi usaha Yaitu Loyalitas Dan penyebaran Sprint Dari mulut ke mulut Yang biasa disebut dengan istilah getok Keluar positif Memang benar Kepuasan itu akan membuat Seorang konsumen Atau seorang pelanggan Menjadi loyal Ya Seperti itu ya Ya Playernya bagus Dia suka Ya bahkan dia gak mau ke cafe lain Dia cuma mau ke cafe itu Ya Seperti itu Ya sama Misalnya kita pasti punya tuh Ke satu tempat Yang itu-itu aja Kita sudah loyal gitu Kita Dari kepuasan tersebut Ya Dia bilang Oh kalau mau Nongkrong di cafe ini aja Oh kalau mau beli barang itu disini aja Bagus kok disana Kita jadi cerita Bahkan Dalam marketing Seorang pelanggan yang sudah mencapai tahap loyalitas Dia bisa menjadi advocate Ya Dia bisa jadi si pembela Bahkan dia kita bilang Bisa mati-matian itu dia bela Itu Apa ya Produk itu Ya Sama ibaratnya kalau Teman-teman itu punya pacar itu Lalu pacar Teman-teman itu sangat loyal dengan pacar teman-teman Lalu teman-teman pasti Jadi bucin Ya Ya teman-teman bakal Apa ya Membelak pacar teman-teman Walaupun mungkin Ada kesalahannya ya Jadi bucin dia Sambil itu Oke ya Bucin apa ya Menyukai sesuatu berlebihan juga tidak boleh Gitu ya Karena Tidak ada yang abadi Di dunia ini Hubungan aja gak abadi Gitu ya Jadi Tidak usah Gitu ya Tapi kalau sama produk Ya boleh-boleh aja sih Gitu ya Oke terima kasih Selamat menikmati kuliah saya Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Kau gitu Ergo Sum Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi